Sebanyak 126 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Kegiatan dilakukan di Mapolda, Kalimantan Utara pada selasa 14 September. Pemusnahan barang bukti yang juga disaksikan para tersangka secara langsung dipimpin oleh Kapolda Kaltara, Irjenpol Bambang, Kristiono. Diketahui dari 5 tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 subs pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Kapolda menjelaskan, pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu ini merupakan rangkaian proses penyidikan sekaligus melengkapi berkas perkara dari laporan polisi tanggal 1 Agustus 2021 lalu dengan TKP di salah satu hotel yang ada di Tanjung Selor dengan melibatkan 5 orang tersangka dan sabu 100 bungkus dengan berat 126 kg. Meski 5 tersangka telah diamankan, Kapolda menyebutkan bahwa dari hasil pengembangan terdapat satu orang lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan di Kalimantan Timur namun kepolisian berhasil menggagalkan. Dikatakannya juga, peningkatan kualitas pemberantasan narkoba ke depan perlu adanya kerja sama semua pihak bahkan dari lingkup eksternal sekalipun diharapkan dapat memberikan suatu saran yang membangun. DPO DPO sejak saat ini masih dalam pencarian karena peradaannya masih belum diketahui ke pastian dan kayaknya pelancang-pelancang ini masih untuk mulut belum membuka siapa dibalik semuanya. Bahwa pelancang-pelancang tersebut diberikan oleh DKA dan mengalami DPO Bukan DKA yang dikatakan dilapas bontak ataupun lancang tersebut akan disebabkan sangatlah bontak sama dengan lancang-lancang dan berlancang menurut saya sasarannya ke Kalimantan Timur Rahmat Ramadoni melaporkan Terima kasih telah menonton